Labuhan Batu Selain pertanian, wisata di daerah ini juga ikut berkembang. Tempat wisata di Labura menjadi populer di kalangan wisatawan. Untuk kamu yang penasaran dengan daerah Labura, ini daftar tempat wisata di daerah ini. 1. Bukit Pamingke Tempat wisata di Labura ini berupa bukit yang bernama Bukit Pamingke. Bukit ini menawarkan panorama alam yang luar biasa. Perbukitan ini memiliki suasana yang sejuk juga damai membuat wisatawan betah berada di sini. Dari puncaknya, wisatawan bisa menyaksikan beragam hal yang menarik, seperti hamparan hijau pepohonan yang menutupi hampir seluruh daerah ini seperti permadani. Di sore hari, suasana di bukit ini juga sangat romantis, yaitu saat matahari hendak kembali ke peraduannya. Pemandangannya sangat mempesona. Di bukit ini banyak ditemui para kaula muda yang menghabiskan waktu sore hari mereka. Tak hanya melihat pemandangan, wisatawan juga bisa berburu foto karena di sini terdapat latar berupa pemandangan alam yang indah. Bukit ini juga memiliki julukan lain, yaitu Bukit Telekom. Ini karena di sini terdapat tiang telekomunikasi yang berdiri dengan kokoh. Tiang ini jadi spot berfoto yang menarik. 2. Puncak Manalese Dataran tinggi di Sumatera Utara selalu sukses menawarkan keindahan alamnya. Walaupun untuk bisa sampai di puncaknya perlu usaha keras, pesona alamnya membuat semua kelelahan itu terbayar lunas. Salah satunya adalah Puncak Manalese. Tempat wisata di Labura ini berupa bukit yang memperlihatkan hamparan panorama yang indah. Puncak Manalese terletak di Dusun Rimbaya, Desa Batu Tunggal, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Lokasi puncak ini berada di tiga desa, yakni Desa Batu Tunggal, Sibargot, dan Aekburu. Saat tiba di puncak, tampak pemandangan yang indah sekali. Meski jalannya tidak terjal seperti bukit yang lain, untuk pemula treknya tidak bisa dianggap mudah. Untuk bisa sampai ke puncak bukitnya perlu tenaga yang prima. Karena penampilannya yang terlihat eksotis, puncak Manalese semakin populer. Ketika berada di tempat ini seperti sedang berada di negeri atas awan. Selain menyaksikan keindahan pemandangan di bawah, tempat ini bisa juga jadi lokasi untuk berkemah. Untuk yang ingin berkemah atau hanya berkunjung, jangan lupa membawa perbekalan karena tempat ini belum memiliki fasilitas yang memadai. Untuk menikmati keindahan tempat ini tak harus membayar tiket masuk. 3. Pulau Biski Pulau Biski atau disebut juga Pulau Whiski adalah sebuah pemandian alam yang populer pada tahun 1990-an. Masyarakat banyak yang berlibur ke tempat ini. Mereka datang untuk acara keluarga, acara perpisahan sekolah atau acara lainnya. Air di pemandian ini sangat jernih dan dihiasi oleh bebatuan besar serta udara di tempat ini masih segar. Inilah beberapa alasan mengapa orang tertarik untuk datang ke sini. Lokasi pemandian ini berada di desa Simonis, kecamatan Aek Natas. Tempat ini sangat asyik untuk makan bareng, jadi jangan lupa bawa perbekalan dari rumah. Tempat wisata di Labura ini juga cocok untuk jadi destinasi wisata liburan keluarga. Wisatawan bisa berpiknik di bawah pohon yang rindang sambil menikmati perbekalan yang di bawah. 4. Pantai Monyet Wisata Pantai Monyet merupakan tempat wisata di Labura lainnya. Meski nama objek wisata ini pantai yang umumnya memiliki pasir putih, ombak yang bergulung dan berada di pinggiran laut, tempat ini merupakan pinggiran sungai. Tempat wisata ini adalah pinggiran sungai yang terletak di tengah-tengah hutan. Asal usul pemberian nama Pantai Monyet tidak diketahui sampai sekarang. Wisatawan yang datang berkunjung ke tempat ini akan terpikat dengan keindahan alam hutannya yang sangat menawan. Terkadang tampak beberapa monyet yang sedang bermain sambil bergelantungan di pohon. 5. Tebing Batu Napono Untuk para petualang yang hobi menantang adrenalin atau senang dengan aktivitas ekstrim, coba datang ke desa Kuala Beringin yang berada di kecamatan Aekanopan. Kecamatan ini termasuk ke dalam Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini terdapat objek wisata alam tebing batu napono. Tempat ini cocok untuk kamu yang suka petualangan karena medannya cukup menantang. Di sini wisatawan bisa berpetualangan di hutan dengan tebing-tebing tinggi. Objek wisata ini bisa digunakan untuk olahraga panjat tebing. Karena medannya ekstrim, kamu harus menyiapkan fisikmu. Untuk yang ingin berenang, harus ditahan dulu niatnya karena tempat ini belum diketahui kedalamannya, sehingga menurut beberapa sumber dilarang untuk berenang di sini. 6. Goa Kaca Tempat wisata di Labura ini disebut dengan nama Goa Kaca, karena memberikan nuansa, seperti ada kaca di guanya. Di dalam gua terdapat air terjun yang indah sekali dengan airnya yang sebening kaca, sehingga gua ini disebut Goa Kaca. Pemandangan alam di luar gua juga tak kalah indahnya. Di sini terdapat banyak pepohonan hijau juga suara hewan-hewan seperti burung maupun monyet. Keberadaan hewan-hewan ini tak tampak oleh mata tapi suaranya sesekali terdengar saling bersahutan. 7. Tangkahan Lobu Tangkahan Lobu adalah sebuah sungai besar dengan aliran airnya yang bersih dan jernih. Pemandangan yang sungguh menyejukkan mata. Terdapat beberapa spot menarik di sekitar sungai ini yang bisa jadi tempat untuk bermain air, berendam atau mandi. Bagi kamu yang perlu rehat sejenak dari kesibukan, cocok untuk datang ke sini. Tempat wisata di Labura ini cocok untuk wisata keluarga. Kamu bisa datang bersama anggota keluargamu ataupun bisa juga bersama teman-teman untuk menikmati kesegaran air di sini. Untuk yang tak suka atau tidak bisa berenang, kamu bisa memancing. Karena tidak ada penyewaan alat pancing, jadi kamu harus bawa sendiri. Tak hanya alat pancing, bawa juga umpan yang banyak agar bisa membawa pulang ikan yang berlimpah. 8. Puncak Aek Ronggas Setelah bermain-main di gua dan sungai di Labura, kamu bisa mencoba wisata bukit lainnya yang berada di kabupaten ini. Kamu bisa mampir ke wisata Aek Ronggas yang berupa dataran tinggi dengan pemandangan yang hijau menghampar. Dari ketinggian, kamu dapat menyaksikan pemandangan alam yang menakjubkan. Di bawah tampak kawasan hijau yang menutupi hampir area kawasan ini. Spot foto alam ini merupakan salah satu daya tarik dari wisata Aek Ronggas. Kalau kamu tertarik dengan tempat wisata ini, datanglah ke desa Aek yang berada di kecamatan Kualu Selatan Labura. 9. Wisata Alam Aek Buru Di wisata alam Aek Buru terdapat sebuah wisata pemandian alam yang berada di Jalan Aek Buru. Lokasi tepatnya di desa Batu Tunggal, Labura, Sumatera Utara. Tempat ini menawarkan keindahan alam serta segarnya air sungai yang jernih. Objek wisata ini merupakan tujuan utama masyarakat sekitar saat akhir pekan atau waktu libur. Mereka akan menghabiskan waktu di sini. Wisata pemandian Aek Buru merupakan perpaduan antara sungai dengan air berwarna kehijauan dengan tebing bebatuan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Perpaduan ini menjadikan pemandian alam ini semakin mempesona. Berbagai aktivitas bisa dilakukan oleh para pengunjung di lokasi pemandian alam ini. Hampir tiap wisatawan datang ke sini bersama keluarga. Mereka biasanya membawa bekal untuk kegiatan memanggang. Di Kabupaten Labuhan Batu Utara terdapat sebuah air terjun yang bernama air terjun jiri. Tempat wisata di Labura ini akan sayang kalau dilewatkan. Di sini kamu bisa menikmati mandi di bawah air terjun yang dikelilingi oleh pepohonan dan semak belukar. Kalau kamu tertarik untuk merasakan kesegaran air terjunnya dan ketenangan tempatnya, bisa datang ke kawasan Pasar Lori, Kecamatan Berangir Labura, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Di sini terdapat beragam spot-spot alam yang indah dan instagramable. Itulah ke-10 tempat wisata di Labura yang menyajikan keindahan alamnya. Beberapa tempat wisata ini bahkan masih berupa temuan baru, sehingga belum banyak yang tahu. Medannya ada yang ekstrim, ada juga yang bisa dicapai dengan mudah. Tempat wisata di Labura tak hanya cocok untuk keluarga tapi untuk para penyuka petualangan, karena beberapa tempat menyajikan tantangan yang cukup menantang adrenalin.